assalamualaikum hai semua di video kali ini aku mau berbagi resep sayur rebung santan ini masakan deso yang enak banget kalau di tempat aku sih bilangnya ini sayur rebung ya buat teman-teman yang pengen tahu gimana sih cara aku bikinnya tonton terus videonya sampai selesai oke untuk bahannya disini aku sudah siapkan 500 gram rebung yang sudah diiris dan direbus kemudian ada 2 ikat kacang panjang yang sudah dipotong 500 ml santan 2 papan petai yang sudah dikupas dan 1 buah tempe yang sudah dipotong kecil kemudian untuk bumbunya ada 8 siung bawang merah 5 siung bawang putih 20 buah cabai rawit setengah ruas jahe 1 sendok teh ketumbar setengah sendok teh kunyit bubuk kemudian tambahkan air lanjut ini kita chopper sampai halus nah ini bumbunya yang sudah halus lanjut disini aku sudah panaskan minyak goreng kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan kemudian kemudian ini kita tumis sampai baunya harum dan bumbunya tanak oke ini sudah cukup tanak bumbunya lanjut masukkan daun jeruk dan lengkuas tumis kembali sampai baunya harum kemudian tambahkan sedikit air ya aduk kembali setelah itu masukkan tempe oke selanjutnya ini kita aduk sampai tercampur rata dengan bumbu ya kemudian masukkan rebung lanjut ini kita tumis lagi kita aduk sampai tercampur rata dan setelah tercampur rata selanjutnya masukkan santan kemudian kita aduk kembali selanjutnya dan ini kita masak sampai kuahnya mendidih ya teman-teman dan sebelumnya jangan lupa tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh penyedap rasa 1 sendok teh 1 sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh 1 sendok teh kaldu bubuk kemudian ini kita aduk kembali sampai tercampur rata selanjutnya ini kita masak sampai rebungnya matang dan kuahnya mendidih ya oke ini sudah mendidih kuahnya yang terakhir masukkan kacang panjang petai dan ini aku tambahkan cabai rawit utuh untuk cabai rawitnya ini boleh di skip ya kalau kalian tidak suka pedas kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata dan ini kita masak sampai kacang panjangnya ini sedikit matang ya teman-teman tapi jangan terlalu lama jadi tekstur kacang panjangnya itu agak sedikit crunchy ya oke ini sudah cukup menurut aku jangan lupa koreksi rasa ya kalau kurang asin manis dan gurih boleh ditambah sesuaikan aja dengan selera masing-masing nah ini sudah cukup rasanya sudah enak nah ini sudah matang ya teman-teman sayurnya sudah matang semua oke kalau sudah seperti ini kemudian bisa matikan kompor dan pindahkan ke mangkok atau ke piring saji ya jangan lupa terakhir taburi dengan bawang goreng biar lebih gurih oke dan ini dia sayur rebung santan ala dapur lita sudah jadi ini asli enak banget teman-teman kuahnya itu gurih pedas dan rebungnya ini tidak bau dan tidak pahit dimakan dengan nasi hangat ditambah lauk ikan asin ini cocok oke cukup sekian video aku hari ini semoga resep yang aku bagikan ini bermanfaat dan selamat mencoba terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel aku terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton dan buat kalian yang baru gabung di channel aku jangan lupa dukung terus channel aku ya dengan cara share like comment subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku sampai ketemu di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh